Halo selamat siang semuanya ini katilia saya saya perlihatkan ini dengan potting mix yang seadanya ya ini dulu itu hanya ditanam di clay pot ini toh terus dikasih sedikit charcoal atau arang dan waktu itu sempat ditaburin sekambakar sedikit banget tapi sekarang sekambakarnya sudah hilang tapi Alhamdulillah survive ini bahkan ini unique growth jadi pertumbuhannya unik karena brojol dari salah satu lubang klepot ini ada dua burp yang brojol yang nembus keluar ini lucu banget kan jadi ini memang relatif mudah untuk ditanam meskipun hanya dengan limited potting mix dengan media tanam yang seadanya seperti ini dan dari satu seed ya kemarin itu saya perlihatkan ada lima lima kuncup tapi ternyata yang tiga ini gagal mekar karena digangguin oleh kepik kuning jadi tadi ada kepik kuning dua nyesepin jadi ini gagal mekar dua yang dua ini memang bunganya mini ya yang dua mekar tapi yang ini yang satunya ini belum belum sempurna ya masih on the way to open up ini yang satu yang satu ini yang pertama seperti ini tiga kuncup gagal mekar satu berhasil mekar dan satu on the way to open up ya dan bau harumnya enak banget kayak bunga mawar tapi sayang ya disini banyak banget ada semut kerubitin semut juga bisa membuat kuncup gagal mekar kemudian kepik kuning itu belalang juga kepik kuning kalau sudah menghisap ini kan meninggalkan racun sehingga ini seperti ini ini kan menguning ya gagal mekar jadi cuma dua yaudah gak apa-apa yang penting bisa update ini ada yang bilang ini varian dari spesi labiata baunya harum enak banget mudah dirawat ya terbukti hanya dengan potting mix atau media tanam yang seadanya bisa seperti ini bahkan menghasilkan satu seed mudah-mudahan ke depannya kalau sudah ada greenhouse nya bisa bebas dari segala macam hama oke ini cantik banget bibirnya keriting dan ini velvety ya seperti bludru ini merah merah yang ngejreng dan keunguan ya agak keunguan dan ini bludru di label dalamnya cuma petals nya ini seperti ini oke terima kasih bye bye selamat menikmati